Terima kasih Halo kawan ATM Chapter berikut adalah kisah-kisah akhir dari cerita The Rangers Setelah mengalami masa sulit, akhirnya Kujaku kembali ke langit Lalu Akomaru tewas bersama ibunya Lantas, demi keselamatan bumi, Kaku terpaksa kembali ke negeri asalnya Goma Ia merupakan kepala staf Goma Perjanjiannya dengan Saddam, ia harus membubarkan The Rangers Apa benar begitu? Di kisah ini pula, murid-murid harus beradu otot dengan sang guru Yaudah, langsung aja ceki-ceki Lieutenant utama Goma, Shiryu, tak berhasil mengingatkan The Rangers Mereka pun harus bertarung Ia lalu merubah dirinya jadi raksasa Pahlawan tanpa busana Untuk mengatasi mahluk ini, Ryo mengajak teman-temannya memanggil Zot masing-masing Kedatangan Kaku sedikit terlambat Ia hanya bisa melihat kekalahan Lieutenant utama Pesan terakhir Shiryu, buat Goma menjadi indah dengan tangan Kaku Yakin, Kaku pasti bisa Jadi gak ada lagi permusuhan langit dan bumi Tapi dengan syarat, mereka harus mendengarkan kata-kata Kaku Ini yang jadi permasalahannya Apa maunya Kaku? Gak dijelasin Korban yang sepikiran dengan Kaku sudah tewas Di tangan The Rangers lagi Dulu, 6000 tahun yang lalu Kaku adalah orang yang berbeda misi dengan kebanyakan Goma Makanya ia pilih gabung dengan suku Dai Dan kini ia akan membubarkan The Rangers Setelah mereka mempercayai Kaku Soji sungguh gak percaya Kalau Kaku adalah Goma Ia menganggap Kaku telah menipunya Kecuali Ryo Meski Kaku Goma Ia tetap percaya dengan perkataan burunya itu Sepertinya, Dai akan pecah nih Apa benar Kaku berkhianat? Ryo sulit mempercayainya Hari perjanjian tiba Saatnya The Rangers mengembalikan tempo lay-lay Namun, Ryo minta penjelasan dulu Apa yang terjadi sesungguhnya? Jangan banyak bicara Maka, pertarungan buru dan murid dimulai Siapa yang senang? Ya, siapa lagi kalau bukan 3 dedengkot Goma Ternyata, Kaku emang sangat jago Semua serangan The Rangers bisa dibalikkan Dan malah menyerang mereka sendiri Gimana cara mengalahkan Kaku? Ia sakti banget Dicoba Kiryoku Super Bazoka Tembak! Berhasil! Kaku terlempar Walau menang, mereka merasa menyesal Kaku belum menyerah Ia memanggil kekuatan tower Yang dipasang di antara 2 penjuru bumi Kiryoku dan Yoriyoku De Rangers kalah Ya, 3 Goma marah Karena Kaku gak jadi tewas Kalau Kaku koit Maka Sadam punyakan sebesar Jadi kepala Goma Terakhir Ryo yang bersusah payah bangkit Mendapat boga mentah dari Kaku Kaku Kini semua kristal tempo lai-lai Dan aura changer mereka Telah diambil Otomatis mereka tak bisa Tenshin maupun Memanggil Shot lagi Moga aja bumi bener-bener damai ya Dan rencana besar apa Yang bakal dibuat Kaku Beberapa waktu berlalu Kini anggota De Rangers Udah kembali Ke kehidupan normal mereka Soji, Kazu, Rin, dan Ryo Masing-masing sibuk dengan urusan mereka Sepertinya dunia udah beneran aman Namun Ryo masih penasaran dengan Kaku Kenapa juga ia membubarkan De Rangers Di tengah kekesalannya Tiba-tiba ia mendapat koin Koin Jin Darinya pula Ryo mendapat pencerahan Sebagai pertarung Kenapa bergantung pada Kaku Ia ada bukan karena Kaku Mereka sama-sama ada Kalau begitu Ryo bertekad terus melawan Goma Emang bener Goma tetap aja Goma Sadam merencanakan sesuatu Ia perintahkan Jidos Buat hancurin tower Kaku di bumi Agar Kirioku dan Yoryokunya hilang Dan gak ada yang memihak dia lagi Sementara di bumi Teman-teman Dai kembali ngumpul Mereka yakin Bakal terjadi sesuatu yang luar biasa Rin mendapat petunjuk dari cincin Ibuko Soji juga Tiga monster kamikaze muncul lagi Lalu Kameo berubah jadi kura-kura Tak lama Ryo ikutan gabung Mereka pun menyatukan Tekat Tetap jadi Dairangers Meski tanpa Kaku Apa bisa Kena serang Jidos saja Mereka pada pohon mempanting Nyatanya Mereka kini Hanyalah manusia lemah Jidos beritahu Kenapa Kaku balik ke Goma Karena ia mau jadi Kaisar Goma Untuk itu Ia harus bertarung Melawan Sadam dulu Guru Akomaru Memberitahu pada peserta tarung Yang menang akan menjadi Kaisar Goma Ke 16 Tapi konsekuensinya Akan ada yang wapat Terungkap pula Bila Sadam jadi Kaisar Goma Ia tetap menaklukkan bumi lagi Beda dengan Kaku Bila ia jadi Kaisar Maka akan membawa Goma Lebih baik Jelaslah sudah Maksud kepulangan Kaku Ke pelan Goma Anak-anak mulai paham Ada pun tujuannya Menaruh kedua tower itu Supaya ia mendapat Kekuatan Koryoku Dan Yoryoku Agar menang Oh Panteslah Sadam Mengutus Sidos Buat hancurin tower itu Kalau begitu 5 ex-day rangers Akan melindungi tower ini Gak boleh ada yang menghancurkannya Namun Apadaya Mereka bukan day rangers yang kuat Buat tensi pun Gak bisa lagi Akhirnya Sementara itu Kaku telah bersiap bertarung Dengan letnan kolonel Sadam Kaku pastikan Bila ia kalah Jiwanya tetap bersama Mentemen day rangers Di luar dugaan Sadam telah membuat tangan Kaisar hangus Namun Berbuatannya ketahuan General Tenpu Demi keselamatan dirinya Sadam mempitnah General Tenpu Awal pertarungan Kaku mampu mengatasi Sadam Bahkan ia terlempar jauh Gabungan Kiryoku Dan Hiroyoku Memang luar biasa Apa yang terjadi Bila kelima day rangers Tak mampu bertahan Lebih lama Sadam 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 Bisa diambil balik Bisa diambil balik Kini saatnya beraksi Bahkan Kok pun ikutan hadir Wah jadi komplit dah Zidos memang dapat dikalahkan Tapi Nasib Kaku Sepertinya memang harus kalah Dari Sadam Tiba-tiba Gara datang Lalu menghancurkan tower satunya Ya Apa mau dikata Kaku kalah Namun Zidos pun tiba-tiba hancur Bagai batu alam Kelima day rangers terlambat Kaku gak bisa terselamatkan Ia cuma berpesan Satu-satunya Yang bisa mencegah Penyerbuan goma Ke bumi Adalah mereka Kaku pergi Semua pada berduka Ryo sangat kehilangan Setelah sosok orang tuanya pergi Kini Kaku juga pergi Ryo mengajak teman-temannya Segera menuntaskan Masalah dengan goma Mereka pun berangkat ke markas goma Mencari Sadam Kedatangan day rangers Tentu mengagetkan Sadam Kok bisa bangkit kembali Yah Ia gak mengagetkan dia Cuma berita Tewasnya Zidos Oleh sebab Semua itu rekayasa dia Sebetulnya Zidos Gara Bahkan kaisar kelima belas Mereka semua Sudah tiada Yang terwujud saat ini Hanyalah boneka Kelak mereka semua Akan mengalami nasib sama Seperti Zidos Pertarungan dimulai Sadam langsung mengerahkan Pasukan goma Dan Gara dicegat Daigo Rin ikut bantu Daigo coba mengingatkan Siapa dia Asal dia Kebaikan Kujaku Namun Gara tetap kuku Sebagai goma Dalam pertarungan dengan Gara Mereka gak mampu mengalahkannya Sampai datang kembali Bayangan Kujaku Ia jelasin Gara yang di bumi itu Hanyalah boneka Sadam Terbuat dari tanah liat Yang sebenarnya Sudah lama bersama dia Di langit Nih orangnya Hah? Yang bener Ya bener Dan mereka Berhubungan baik disana Gara asli Lalu mengembalikan Wujud asal Gara boneka Jadilah ia Seperti Zidos Pindah ke Sadam Dalam pelariannya Ia tak sengaja Masuk ke milik Kaisar kelima belas Lalu dengan tipu muslihatnya Ia minta Kaisar Menyerahkan bola tanah bumi Senjata sakti Warisan leluhur goma Namun Kaisar kelima belas Menolak Dan Sadam Dibuat pontang panting Ada satu hal Yang gak diketahui Kaisar kelima belas Yakni Sesungguhnya Dia telah lama koid Yang terwujud ini Hanyalah boneka Ciptaan Sadam Kejadian selanjutnya Sama seperti Zidos Dan Gara Lalu bagai tanah liat Yang berantakan Oh Sebelum matanya pun Ikut luluh Kaisar kelima belas Game over Kini Sadam Sebagai Kaisar ke enam belas Ia siap menghancurkan bumi lagi Kemudian selanjutnya Sangat membuka mata Dewan naga Kembali datang Ia akan menghancurkan Pelanai goma Waduh Gawat dong Sedangkan di dalamnya Rio CS Masih berada Istana goma Semakin porak-poranda Dan Sadam Ingin pertarungan Antara dia dan ranger Tetap harus jalan Biar ketahuan Siapa pemenangnya Kelak Bisa dijadikan Cerita buat anak-anak cucu Kalau begini Jiwa teman-teman Daigo Dalam bahaya Maka mereka bertiga Bergegas ke markas goma lagi Sadam yang haus kekuasaan Dan memiliki ego tinggi Tetap akan menghancurkan Dairangers semua Ia lupa Kalau saat ini Dewan naga Si Monteverse Terbesar mengalahkan Godzilla Telah menyerang Pelanai goma Dengan seluruh kekuatannya Dairangers bersatu Untuk mengalahkan Bola tanah bumi Senjata andalan Sadam Dengan meminta Kekuatan ibu alam Bola kristal tempo Lailai Mampu menandingi Kekuatan bola tanah bumi Lalu tiba-tiba Kaku kembali hadir Ia hanya mengingatkan Sudahi pertarungan ini Gak ada gunanya Cepat tinggalkan planet ini Ah masa sih Ryo gak ngerti Menurut kaku Kiryoku dan Yoriyoku Adalah dua sisi Yang memang ada Kejahatan dan kebaikan Cahaya dan kegelapan Itulah takdir manusia Jadi ini semua adalah Pertarungan yang sia-sia Inilah detik-detik akhir Hidupan Sadam Ditandai dengan Ditariknya semua Benda pusaka Yang mereka miliki Termasuk Sadam Lalu markas goma oleng Cameo yang menyaksikan Lari terbirit-birit Demi membalaskan Kematian gurunya Ryo gak akan Mengebiarin Sadam lolos Maka pertarungan pun Dilanjutkan Dan di detik-detik akhirnya Sadam tertusuk Pisaunya sendiri Lalu ini yang terjadi Perlahan ia pun roboh Sama seperti Jidos Gara dan Kaisar ke-15 Masa sih Ia pun terbuat dari tanah liat Dia tetap juga percaya Sampai akhir hayatnya Teman-teman deranger Setelah mengungsi Sementara Markas goma Bentar lagi akan hancur Namun Ryo belum juga nongol Ngolah Gawat nih Sepertinya Ryo gak selamat Nah Di saat teman-teman Yang udah pasrah Eh Ryo muncul Di balik matahari Ryo Ia selamat Sedangkan Sadam Tewas mengenaskan Ternyata Ia boneka tanah liat juga Kalau begitu Siapa dong Yang ciptain Sadam Sementara Belum terjawab Kini Ex-deranger Setengah menikmati Masa-masa bahagia Rin menulis di diarinya Kejadian indah ini Selanjutnya Mereka masih berpatroli Ternyata Bumi udah bener-bener Aman dari goma Seterusnya Dengan kesepakatan bersama Mereka pun memutuskan Membumberkan Derangers Oh sedih ya Kita bakal kehilangan Aksi-aksi heroik Pahlawan Pembela kebeneran Ya Ini akan terasa banget Tak apa Kita masih berdekatan kok Akhir dari perpisahan Yang sangat menyentuh Mereka akan kembali Ke profesinya semula Ryo bekerja Di rumah makan Kaju jadi penata rambut Daigo dengan tokoh bunganya Rin kembali kuliah Dan Soji Kan jadi pertinju dunia Ryo masih belum bisa Melupakan ini semua Kok seperti mimpi saja ya Tak terasa 50 tahun telah berlalu Generasi ketiga mereka Bahkan telah lahir Kini Ex-dirangers Sudah pada tua Mereka berencana Mengadakan reunian Oh Pada bermasalah Dengan pinggang semua Tampaknya Ryo datang Membawa kabar Bahwa goma Kembali muncul Ah yang bener Ternyata bener Dan relung waktu Kembali terulang Tapi Kini yang menghadapinya Cucu-cucu mereka Wah sama hebatnya ya Kayak kita dahulu Ya Demikianlah adanya Untuk melindungi Kedamaian bumi Orang akan bertarung Untuk selamanya Dairangers Junior Kembali hadir Oke kawan Sampai disini dulu ya Kisah Dairangers Sebab ceritanya udah habis Jadi ATM pun mohon pamit Sampai jumpa lagi Di serial Power Rangers selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.